Oke guys, terima kasih banyak sudah menonton Assalamualaikum Hari ini kita sudah sampai paket Sok belakang Mobil FBV Suku cadang, mobil shop Suspensi mobil, kita cek Sesuai tidak dengan barangnya Selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman kalau ada baget ini jangan hilang dan rosak supaya nanti kalau ada barang yang tidak sesuai kita bisa kembalikan di instruksi di bawah ini ini cashless namanya ini jadi bisa dikembalikan free ongkir ini jika barangnya rusak atau tidak sesuai kita bisa lapor ke kurir kalau ini kurirnya itu guys sehingga kita tidak dirugikan dan innya tidak boleh rusak kotasnya wah ini guys nah ini barangnya ini Suzuki Jinwin cepat kita cek ya unboxingnya ada dua ya ada dua kita bisa langsung buka ini masih tersegel asli tuh masih aslinya tuh masih tersegel tuh baru cash original ini ya orinya ini untuk sok belakang penggunaan saya pakai FBP lama tahun 2007 oke kalau punya teman-teman sama nanti bisa lihat di reviewnya di Shopee nah ini guys kita kerusakan sedikit sedikit ini aja ini ini yang satu nanti kita cek ini karetnya masih kita buka satu lagi ini satunya ini guys ya Suzuki Jinwin Park dan ini Ori nah kita buka nah ini ya ada ada segel plastiknya tuh Suzuki makin Indonesia ini buatan Indonesia makanya bisa lebih murah ini buatan Indonesia sok belakang khusus ini saya pengguna EPV tahun 2007 EPV lama oke kita pungkar kita buka apakah masih berfungsi bagus ini ya tuh tuh sip nih k yb nya ternyata ya guys ini k-y-b-c-c-c-3 Indonesia ini karetnya nih ini soke memang mandir menikip ya orang-orang main ya ini guys disini ada tulisannya guys ini SGB Suzuki Genuine Part Distribusi by Suzuki Japan ini untuk belakang perdam per ya kalau saya pakai perdaun tapi kalau yang udah spring itu ya lain lagi ini ya guys kalau yang absorber itu dia ditekan balik dia pelan-pelan yang ini kan berarti kalau ngunci malah apik ya orang mendalai panter berarti kan apik ya berarti kalau udah loss dia langsung balik dia langsung balik kesini kencang cepat gitu tapi kalau masih kuat ini mentok ini kan mentok ini ya nanti kan kalau dipasang dia nggak dipasang dia nggak mentok dia agak naik sedikit biasanya tuh segini nah biasanya naik seginilah dipasang pas dipasang nah naik segini oke ini sekian dulu reviewnya nanti kita nanti kita pasang ya ini sok belakang untuk EPV sudah bunyi gudak 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 gitu jiri-jirinya ini bunyi gudak gudak di belakang keras bandingannya iya 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 tuh jadi dia nariknya lambat kalau belakang nariknya lambat tuh kalau turunnya ya juga lambat tuh karena kan per itu kan dia narik ke atas kebalikannya sama yang per depan oke guys terima kasih banyak sudah menonton jangan lupa subscribe channel kami ya thank you terima kasih